Intro Om Swastiastu Selamat malam Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada Senang sekali malam hari ini saya Agung Mia Kembali dapat menjumpai Pemirsa Bali TV dalam program Dialog Interaktif Pemirsa hari ini di sebelah saya sudah hadir narasumber kita Sekretaris Pelaksana Digital Leadership Akademi Ibu Nur Azizah SSIMSI Yang akrab di Sapa Ibu Zizi Selamat malam Ibu Selamat datang di Bali dan selamat datang di Studio Bali TV ya Ibu ya Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Alhamdulillah, Mbak Mia gimana kabarnya? Sehat-sehat juga Ibu Jadi hari ini bersama dengan Ibu Zizi kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik Pemirsa, kita akan membahas tentang mencetak pemimpin digital Bersama Digital Leadership Akademi Kementerian Kominfo RI Seperti apa sebenarnya Digital Leadership Akademi ini? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Zizi Perlu saya informasikan ke Pemirsa Bali TV di rumah bahwa di tahun 2021 Sebanyak 305 peserta pimpinan institusi berbagai sektor Telah menyelesaikan pelatihan Digital Leadership Akademi Yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dengan menggandeng 4 perguruan tinggi terbaik dunia Wah, 4 perguruan tinggi terbaik dunia ya Ibu ya Ini di tahun 2021 Yaitu ada Tsinghua University National University of Singapore Ada Harvard University dan juga Oxford University Luar biasa Dan di tahun 2022 ini Saya dengar ini sudah bertambah Bu ya Menjadi 8 perguruan tinggi terbaik dunia Sebelum kita bahas detail itu Ibu Bolehkah Ibu Zizi menjelaskan kepada Pemirsa Bali TV di rumah Apa itu program Digital Leadership Akademi? Silahkan Ya, baik Makasih Mbak Mia Jadi program Digital Leadership Akademi ini Merupakan program unggulan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Yang ditujukan untuk pimpinan dari berbagai sektor Seperti sektor pemerintah, sektor sewasta, akademisi Dan juga masyarakat ya Penta Helix ya Tujuannya Dan ini merupakan pimpinan di level Sif level ya Pimpinan-pimpinan tinggi Dan tujuannya apa? Agar terjadi mereka bisa mampu berkolaborasi Berkolaborasi dalam merubuskan suatu kebijakan Kebijakan yang kolaboratif Sehingga terjadi sinergitas antar sektor Dan tentunya ujung-ujungnya untuk meningkatkan ekonomi dan industri digital Sehingga meningkatkan daya saing Indonesia ke depan Menarik ya, berarti ini memang target dari pesertanya itu sudah ditentukan ya Ibu ya Tadi dari berbagai sektor Kemudian juga didorong untuk melakukan kolaborasi Nah Ibu bagaimana kaitannya program ini dengan konteks pemulihan ekonomi nasional Dan juga potensi ekonomi digital Indonesia Iya, jadi seperti kita Pandemi ini gitu ya Dengan adanya pandemi kita mau tidak mau Saat ini transformasi digital itu menjadi lebih dipercepat Dan tentunya Semua orang gitu ya Bukan cuma di Indonesia dan dunia ini mengalami hal yang sok ya Dengan adanya pandemi ini Bagaimana kita harus berubah menjadi lebih digital gitu ya Nah ini ada suatu peluang gitu ya Banyak sektor bidang-bidang yang menurun karena pandemi Tetapi ternyata justru bidang IT ini adalah bidang yang Mengalami peningkatan dua digit gitu Di dalam pertumbuhan ekonominya gitu ya Jadi ini yang menurut kita para pemimpin harus mampu Leverage ini menjadi lebih tinggi lagi Sehingga mereka harus paham Tentang transformasi digital itu sendiri gitu Dan kami yakin dengan memberikan pemahaman yang komprehensif dan berkelanjutan kepada para pemimpin Di level tingkat tinggi gitu ya Mereka, beliau-beliau gitu ya akan mampu Menyusun suatu strategi yang memang Lebih untuk pertumbuhan daya saing kita gitu Luar biasa ya Tadi sempat Ibu sampaikan bahwa ini adalah sebuah program unggulan Bahkan Presiden Indonesia juga Sempat menyebutkan bahwa program ini juga merupakan program yang strategis Itu seperti apa Ibu? Ya jadi waktu itu Pak Jokowi akhir tahun lalu gitu ya Sempat menyebut dalam forum CEO Forum Ya terkait bahwa kita membutuhkan Digital Leadership Academy gitu ya Bahwa kita tuh gak bisa bekerja bersama sendiri gitu Digital Leadership Academy ini sudah Melibatkan stakeholder mitra perbualan tinggi ternama Nah artinya kita butuh best practice ya Untuk mereka yang sudah maju gitu ya Bagaimana terkait dengan peningkatan ekonomi digital kita tentunya Seperti itu Berarti ini memang sebuah program unggulan dan juga program yang strategis Boleh diceritakan Ibu awalnya di tahun 2021 itu seperti apa Dan bagaimana kelanjutannya di tahun 2022 ini? Waktu tahun 2021 Digital Leadership Academy ini diberi target sebenarnya 300 orang Oke Tapi Alhamdulillah kita mencapai target gitu ya 305 ya Melebihi target ya Ibu ya Melebihi target gitu ya Melebihi target Alhamdulillah 305 Dan ini treatmentnya agak beda Mbak dengan pelatihan biasa Karena pelatihan ini pelatihan yang diikuti oleh para pemimpin Yang kita juga memberikan pelayanannya gak bisa pelayanan sembarangan gitu ya Eselon 2 dan Eselon 2 ke atas gitu dan ini tantangan bagi kami Nah tahun 2021 kami bekerja sama dengan 4 mitra perguruan tinggi Seperti Likwani School of Public Policy National University of Singapore Mengusung tema tentang smart city Kita tahu gitu ya Singapur itu best practice untuk smart nation gitu ya Maka kita maka subtansi pelatihan dengan NUS kita arahkan ke sana gitu Kemudian yang kedua dengan Tsinghua University Ya School Public Policy SPMM ya School Public Management Nah disana kita belajar tentang digital business Digital business sekarang kita tahu negara Tiongkok dengan digital ekonomi terbesarnya di dunia saat ini gitu ya Kita jadi mengambil mitra perguruan tinggi dari sana gitu Oke itu baru 2 ya Saya penasaran untuk mendengar sisanya lagi dan juga penambahan juga di tahun 2022 ini Seperti apa pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog interaktif dengan topik kita yang sangat menarik malam ini Mencetak pemimpin digital bersama Digital Leadership Academy Kementerian Kominfo RI Masih dengan Ibu Sisi di Studio Bali TV Terima kasih Ibu masih bergabung bersama kami Dan tadi sebelum jeda Ibu Sisi sempat menyebutkan 2 ya Ibu ya Baru 2 dari 4 yang di tahun 2021 Bisa dilanjutkan Ibu silahkan Ya yang ketiga mitra yang ketiga adalah Oxford Internet Institute dari The University of Oxford Mereka belajar tentang bagaimana bukan hanya teori-teori gitu ya Tetapi juga praktek best practice tentang pemerintahan digital di sana gitu ya Yang keempat adalah dengan Harvard University Harvard ini mereka belajar leading smart policy design Jadi memang ada diarahkan untuk bagaimana membuat policy yang smart gitu ya Dengan pembelajaran yang sangat interaktif Metode yang sangat menarik Kemudian di tahun 2022 ini ada tambahan menjadi total 8 ya Ibu ya Bagaimana pertimbangan untuk penambahan mitra kerjasama ini Dan bagaimana melihat antusiasme peserta dari tahun 2021 Iya ditambah mitranya menjadi 8 ini tantangan buat kami sebagai penyelenggara gitu ya Tetapi sangat kenapa gitu ya Karena memang kita biar lebih luas lagi ya Lebih luas lagi substansi yang kita dapat itu Bukan walaupun ada dari Inggris sudah ada gitu ya Tapi tahun ini ditambah lagi biar lebih komprehensif pemahaman kita Tentang digital transformation ini dan lebih banyak best practice Best practice yang kita terima gitu Empat tambahan ini universitas mana saja Ibu? Empat tambahan ini rencananya adalah Massachusetts MIT ya Kemudian Cornell University Selanjutnya Imperial College London Dan satu lagi itu Cambridge ya Cambridge University Oke jadi memang pilihan-pilihannya ini mitra dengan universitas yang terbaik di dunia Bu ya Agar diharapkan juga materi-materinya bisa benar-benar mendukung dalam program ini Kalau misalnya tadi Ibu menyatakan bahwa target peserta ini memang pimpinan ya Bu ya Lalu bagaimana proses rekrutmennya atau proses pendaftarannya seperti apa Karena saya yakin nih pemirsa yang sedang menyaksikan ini ingin tahu seperti apa sih kriteria untuk bisa ikut dalam program ini Ya baik perlu saya tambahkan lagi untuk 2022 ini selain dengan 8 mitra perguruan tinggi ternama ada satu dengan Global Tech juga Nah Global Tech ini Amazon Web Service dan di bekerja sama juga dengan NUS Jadi yang terlibat di dalam pelatihan itu juga ada dari NUS nya gitu ya National University of Singapore Nah ini perekrutannya berbeda antara yang tema dengan AWS NUS National University of Singapore dengan yang 8 mitra perguruan tinggi tadi gitu ya Kalau yang untuk dengan Global Tech Sasaran pesertanya adalah level echelon 3 ke atas Atau koordinator kalau echelon 3 udah dilakukan penyetaraan jadinya level koordinator Yang setingkat dengan itu atau jabatan fungsional yang setingkat dengan itu misalkan jabatan fungsional ahli tingkat media ke atas Itu untuk dengan AWS ya Itu targetnya 150 orang Oke Jadi 400 dengan 8 mitra perguruan tinggi ternama ditambah 150 dengan AWS Jadi sebenarnya total 550 ya Seperti itu Nah kalau yang dari Kalau yang dengan perguruan tinggi 8 mitra luar negeri ini Saratnya harus echelon 2 ke atas Nah beda dengan yang Global Tech tadi gitu ya Nah echelon 2 ke atas Tentu persaratannya adalah Kita sih Kalau tahun lalu gitu ya Pembelajarannya ini Tidak menggunakan interpreter Tahun ini kita akan rencanakan menggunakan interpreter Artinya justru kita ingin merangkul gitu ya Bukannya mengecilkan pimpinan-pimpinan kepala daerah yang tidak menggunakan Mengerti bahasa Inggris tidak bisa bahasa Inggris Bukan Bukan mengecilkan Cuma kita agar lebih pahamnya itu tidak setengah-setengah gitu ya Jadi kita menggunakan interpreter untuk 8 mitra perguruan tinggi ini Kita berharap transformasi digital ini merata di seluruh Indonesia Jadi bukan hanya di Pulau Jawa gitu ya Tapi kita berharap di daerah-daerah timur juga turut serta untuk ini Baik, tadi Ibu Sisi juga sudah menjelaskan pemirsa terkait dengan kriterianya ya secara umum Kami juga akan menampilkan website di mana pemirsa Bali TV bisa melihat lebih detail di sana Bagaimana terkait dengan kriteria pendaftaran dan juga info-info terkait pendaftaran Silahkan bisa dicek berikut sudah tampil dan juga akun Instagram yang bisa dicek Untuk terus mendapatkan update informasi Tadi Ibu Sisi juga menyatakan Bu bahwa diharapkan banyak peserta yang ikut Kemudian juga agar merata dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia Nah sejauh ini berkaca dari tahun 2021 itu bagaimana Bu? Apakah pesertanya sudah merata dari berbagai wilayah atau bagaimana? Ya tahun 2021 dari 305 peserta itu sekitar 200an lebih itu memang terkonsentrasi di Pulau Jawa Artinya sekitar 70% itu pesertanya di Pulau Jawa gitu Dan kita berharap dan 30% yang selain itu gitu ya Nah kita berharap tahun ini tidak terjadi seperti itu Maka dari itu kita sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi gitu ya Ke daerah timur, tengah gitu ya Agar peserta itu peserta yang dari daerah-daerah tersebut bisa ikut kegiatan ini Bahkan kemarin ada yang telepon ke saya gitu ya Salah satu dari pemerintahan Sulawesi Utara Mungkin karena pimpinannya, gubernurnya sudah meminta untuk ikut gitu ya Langsung Bu ini ada 30 orang peserta yang mau ikut gitu ya langsung gitu Tapi tetap saya bilang, saya sampaikan bahwa walaupun 30 itu sudah melalui surat gitu ya Tetap harus mendaftar Mendaftar di website ya Mendaftar di website-nya Digi Leader gitu Tetap mengikuti aturan mekanisme pendaftaran yang memang sudah kita tetapkan seperti itu Jadi sudah ada alurnya Bu ya untuk bisa sampai dengan benar-benar menjadi peserta nantinya Nah kalau misalnya sekarang ada yang baru pertama kali mendengar nih Bu ya tentang program ini Apa kira-kira manfaat yang nantinya akan mereka rasakan kalau mereka mendaftar dan akhirnya terpilih sebagai peserta? Tentunya manfaatnya ya Mbak Pertama selain pemahaman mereka tentang transformasi digital itu meningkat Merubah awareness mereka, pemahaman pola pikir mereka berubah Juga networking Karena pelatihan ini tadi bukan hanya dari satu sektor Tapi dari berbagai sektor Dengan itu mereka bisa saling berkolaborasi bahkan gitu ya Tahun lalu peserta alumni-nya, alumni peserta Itu membuat suatu asosiasi pemimpin digital Indonesia Wow, oke Jadi mereka langsung berkolaborasi, langsung membentuk suatu asosiasi yang memang mereka berpikir Ini kita sudah diberi pelatihan yang lumayan tidak murah gitu ya Oleh pemerintah Indonesia, oleh bangsa, oleh negara ini gitu ya Apa yang bisa kita berikan kontribusi terhadap bangsa ini gitu ya Mereka sepakat untuk asosiasi pemimpin digital Indonesia Dan ke depan kita tentunya sebagai manajemen penyelenggara ini akan menggandeng asosiasi tersebut gitu Jadi kita berharap pelatihan ini benar-benar bermanfaat, berdampak gitu ya Bagi transformasi digital di Indonesia Bukan hanya sekedar pelatihan yang selesai-selesai gitu ya Oke, berarti ada tindak lanjutnya ibu ya Nah tadi ibu juga menyampaikan bahwa sudah ada asosiasinya Kemudian juga disana bisa mendapatkan materi Apalagi dari universitas-universitas ternama di dunia Kemudian juga bisa membangun networking atau jejaring disana Tapi ibu kalau kita lihat di berbagai wilayah itu kan punya permasalahan masing-masing Ataupun punya potensi-potensi masing-masing Itu bagaimana penyesuaian materinya ibu? Oke, baik Jadi penyesuaian tentunya memang peserta yang akan mendeside, memutuskan gitu Mereka memilih tema yang mana Tentunya kan di awal kita sudah infokan bahwa misalkan kalau mendaftar di Tsinghua University itu temanya digital business Kalau mendaftar di NUS temanya adalah National University of Singapore temanya smart city Nah ketika seorang pendaftar itu udah tau temanya digital business Nah memang concern kesana Dia akan melakukan suatu proyek ya Ini kan outputnya policy brief ya Policy brief untuk agar dari yang disusun oleh dari berbagai sektor Agar policy brief itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan Nah tentunya disini permasalahan-permasalahan ini akan diangkat oleh mereka Sehingga bisa ditemukan solusinya di suatu daerah gitu ya Seperti contohnya tahun lalu gitu ya Ada proyek terkait dengan smart tourism dan health tourism Mereka ingin mengembangkan Labuan Bajo menjadi health tourism Jadi selama ini mungkin kita bangsa Indonesia mohon maaf nih gitu ya Kalau berobat ke luar negeri negara tetangga yang terdekat Padahal kenapa di daerah kita tidak bisa ada seperti itu Padahal potensial ya Bu ya Potensial banget gitu ya Sebenarnya potensial sekali Oke jadi tadi Bu menyampaikan bahwa Setelah mengikuti pelatihan bukan stop atau berhenti disana saja mengikuti pelatihan Tetapi kemudian ada tindak lanjutnya Ada follow upnya Kemudian tadi ada juga policy brief yang dibuat Dan juga melihat bagaimana potensi di masing-masing daerah Bagaimana Ibu bisa memastikan bersama-sama bahwa peserta itu Setelah mengikuti pelatihan ada tindak lanjutnya Apakah ada mekanisme nantinya ada evaluasi atau seperti apa Oke baik Pak terima kasih pertanyaannya bagus Pertanyaannya sangat bagus nih Mamiya Jadi memang mereka beliau gitu ya beliau-beliau ini Kita akan ada di tempat kami itu tim pasca pelatihan Tim pasca pelatihan ini yang akan mencoba pada saat 6 bulan setelah Karena kemarin mereka selesai itu akhir tahun ya Oke Dan tahun ini belum sampai 6 bulan sih gitu ya Nanti kita akan melakukan suatu tim pasca-nya akan turun Satu lakukan melihat memonitoring rencana aksi yang mereka lakukan seperti apa Dan kami berharap ya itu sebenarnya sudah terwujud dengan kolaborasi abdi aja Sudah salah satu itu output kita yang tampak nyata gitu ya Real ya Bu Tapi kita berharap lagi bahwa nanti kita akan cek nih kondisi gimana pelatihan ini setelah mereka selesai Oke Ibu sempat juga menyebutkan tadi contoh labuan baju ya Bu Mungkin bisa dieksplore lebih detail lagi Seperti apa kegiatan di sana Apakah ada memang side visit kemudian juga melihat permasalahan atau potensi daerah di sana seperti apa Iya waktu itu memang ada side visit gitu ya Kita melihat bahwa rumah sakit di sana seperti apa kondisinya gitu ya Apakah memang rumah sakit itu berpotensi tadi untuk mengembangkan menjadi health tourism gitu ya Seperti itu kemudian selain ke sana juga kita ada healing jadi bukan hanya Bali nih gitu ya Ada juga potensi lain Potensi lain gitu ya Jadi bagaimana ada suatu desa wisata di sana seseorang itu bisa terapi untuk menghilangkan dia punya permasalahan gitu misalkan ya Nah jadi ada suatu tempat itu sangat menarik waktu itu kita berkunjung gitu ya Jadi ketik no signal Oke Ya jadi gak ada sinyal sama sekali gak ada gadget Jadi mereka benar-benar selama sebulan itu di healingkan permasalahan-permasalahan selesai Itu yang disebut kalau masalah wellness therapy Wellness seperti itu gitu ya Jadi potensi itu banyak banget mbak Kemudian dengan adanya digital leadership academy ini bagaimana Bu melihat mungkin adanya fasilitas nanti di daerah yang berbeda-beda Itu apakah sebuah tantangan atau bagaimana nanti strateginya Iya itu tentunya itu tantangan strateginya memang kita harus tim subtansi kita harus kuat banget ya Untuk melihat gitu ya Jadi ketika di awal pun mereka pembagian kelompok itu kita udah punya strategi Oke Pembagian kelompok peserta itu untuk menyusun suatu rancangan policy brief itu tidak Misalkan pemerintah dengan pemerintah saja gitu ya Satu kelompok itu kita sudah proporsional pembagiannya Jadi semoga mereka memang jejaring mereka ya Tidak hanya pada satu sektor semuanya ini Mencukupi semuanya seperti itu Oke Di sini juga ditulis Bu bahwa setelah melakukan pelatihan ada program lanjutan agar diimplementasikan bagi masyarakat luas Bagaimana kemudian hubungan dengan masyarakat Bagaimana cara untuk bisa juga menjangkau dan mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi Ya tentunya dengan rencana aksi yang mereka buat gitu ya Kemudian diimplementasikan Ini ya tadi kan akan kita lihat dampaknya gitu ya Kepada masyarakat Dan masyarakat ini yang akan memberikan Ini artinya permasalahan yang ada di masyarakat itu Semoga bisa terjawab gitu ya Nah itu kan harapan kita juga semua gitu ya Jadi ya melibatkan tentu dengan melibatkan masyarakat bahwa salah satu ya tadi kolaborasi Penta Helix itu wajib dilaksanakan saat ini gitu ya Bukan jadi kita gak bisa bekerja sendiri gitu ya Memang harus selalu melibatkan peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat gitu ya Peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan tentunya sinergi dengan berbagai aktor tadi Bu ya Bagaimana tadi Bu menyatakan bahwa dalam satu kelompok bukan cuma satu pemerintah saja Tapi juga ada unsur-unsur lainnya yang juga mendukung dan saling berkolaborasi Baik Ibu sangat menarik sekali pembahasan kita terkait dengan program ini Jangan kemana-mana pemirsa karena kami akan kembali sesaat lagi Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog interaktif dengan topik kita Mencetak pemimpin digital bersama Digital Leadership Academy Kementerian Kominfo Republik Indonesia Kami mengundang Anda pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami Di nomor telpon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401 Kami juga menginformasikan informasi pendaftaran terkait dengan program ini Silahkan bisa mengunjungi website berikut ataupun mengecek di akun Instagram berikut ini Masih bersama dengan Sekretaris Pelaksana Digital Leadership Academy Ibu Nur Azizah SSIMSI Ibu Sisi tadi sudah Ibu sebutkan tentang program ini seperti apa tujuannya Kemudian juga tadi sedikit syarat-syarat pesertanya juga seperti apa ya Bu ya Saya ingin tahu nih Bu bagaimana sih pelaksanaan program di tahun 2021 Bagaimana format pelaksanaannya kemudian bagaimana antusiasme peserta saat itu Bagaimana juga dengan materi-materi yang disampaikan seperti apa Bu Ya memang metode pembelajarannya gitu ya Cara delivery pembelajarannya ini melalui online ya Mbak ya Karena memang masih pandemi kemarin ini gitu ya Jadi melalui video conference secara daring Dan untuk masing-masing tema pelatihan Tema pelatihan ini berartinya masing-masing kampus gitu ya Itu berbeda-beda Untuk National University of Singapore Itu selama satu bulan Tapi jangan khawatir Satu bulan itu bukan berarti tiap hari belajar gitu ya Tapi dua kali seminggu gitu ya Seperti itu dari muatan intinya dari National University of Singapore itu Dua kali seminggu selama satu bulan Tapi memang ditambah juga sih muatan lokal kita ya Muatan lokal tadi seperti Tadi kan mereka butuh penyusunan policy brief gitu ya Kita menggandeng lembaga administrasi negara Untuk bagaimana menyusun policy brief gitu ya Pembicaranya dari sana Sehingga mereka bisa menghasilkan output gitu ya Bukan hanya muatan inti terkait transformasi digital dari kampus-kampus itu gitu ya Kemudian kalau untuk Tsinghua University Itu dua minggu gitu ya Itu setiap hari Itu setiap hari tapi tidak sepanjang hari Hanya beberapa jam dalam sehari seperti itu Nah tapi tentunya ada LMSnya memang masih pakai LMS dari NUS ya Tahun lalu Tahun ini kita berharap sih Kita juga lagi mengembangkan Maksudnya LMSnya harus LMS kita sendiri nih gitu ya Kalau harus pakai learning management kita sendiri Jadi dan untuk AWS ini sudah Yang akan berjalan di 2022 ini nih Itu sudah kita create nih Sudah ada sekarang Nah itu bagus mbak Karena untuk apa ya Kita bisa men-trace gitu ya Tidak sekedar pelatihan online Tapi ada trace-nya di learning management system kita Seperti itu Itu seperti apa nanti bu? Trace itu? Jadi artinya peserta itu ketika dia mau belajar Harus membuka LMS itu Link video conference yang akan mereka Kelas online mereka Ada di dalam LMS Jadi mereka harus masuk ke situ dulu gitu Dan itu konten-konten video pembelajarannya Juga akan kita upload ke sana Nah itu untuk AWS Namun untuk Maksudnya dengan mitra global test ya Namun untuk Dengan mitra perguruan tinggi lainnya Kami sedang negosiasi sih ya Saat ini Mudah-mudahan gitu ya Bisa Masuk juga tuh konten-kontennya ke LMS kita Saat ini Kalau tidak ya terpaksa Karena terkait dengan IP mereka ya Intellectual property mereka gitu ya Ini lagi negosiasi Mudah-mudahan sih doain aja tuh Mau gitu ya Semoga Masuk ke sistem kita gitu Oke Pemirsa Bali TV yang ada di Manapun Anda berada Pemirsa kami juga kembali Mengundang Anda untuk ikut berinteraktif Bersama kami di nomor 0361-894-8400 Atau di 0361-894-8401 Ibu melihat antusiasa peserta Dari tahun lalu seperti apa? Apakah ada peserta yang mengalami kesulitan Mungkin misalnya dengan pembelajaran online ini Atau mereka tetap antusias Walaupun secara online Tapi tetap bisa menyerap materi dengan maksimal Bagaimana Bu? Ya Memang pembelajaran daring ini Banyak sekali ya Embatannya Tantangannya gitu Atau diduakan gitu ya Diduakan sambil Mengerjakan yang lain Tapi Kita itu punya Manager kelas ya Oke Di dalam setiap kelas itu Ada manager kelas yang selalu saya pantau Gimana hari ini Berapa peserta yang aktif Berapa peserta yang tidak Siapa yang tidak hadir Kalau tidak hadir Bisa di kontak gitu ya Kenapa besoknya Supaya hadir lagi Artinya gini Kita ingin Biaya yang kita keluarkan gitu Terusnya kan biayanya gak murah gitu ya Jadi biaya yang kita keluarkan ini gak sia-sia Jadi benar-benar kita Kita apa Kita Approach ya Peserta-peserta itu Ya memang Tapi Tapi sebenarnya gak terlalu susah juga Meng-approach mereka Karena mereka pimpinan tinggi Yang kalau Mereka ikut suatu pelatihan Mereka udah sadar Udah sadar Artinya Beda lah Kalau pelatihan itu Untuk yang Biasa gitu Dengan pimpinan yang level tinggi Mereka antusias Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bahkan kadang Waktu untuk diskusinya itu kurang Waktu untuk diskusinya kurang Karena Kita tahu Kalau pemimpin ikut pelatihan Dan memang dia niat Oh itu Benar-benar semangat Nah kalau dinamika Di dalam kelompoknya sendiri Bagaimana Bu Karena kan dalam satu kelompok Tadi disebutkan juga Bahwa satu kelompok Memiliki Anggota yang berasal Dari background yang berbeda-beda nih Dan diharapkan Anggota dari kelompok tersebut Bisa berkolaborasi Satu sama lain Bagaimana dinamika kelompok Di tahun 2021 Ketika Ibu mengamati Apa yang mereka diskusikan Kemudian juga Rencana aksi Seperti apa yang mereka Sampaikan disana Jadi memang Untuk mereka Melakukan suatu Projek ya Ada tugas gitu Membuat policy brief tadi Waktu yang kita kasih Secara jadwal kan Hanya sedikit ya Pendampingan dari kita Sedikit Mereka kita endorse Untuk ya di luar ini Melakukan ini sendiri Kerja kelompok sendiri Dan itu kami awati Mereka punya Ini sendiri ya WA grup sendiri Gitu untuk Perkelompok gitu ya Saya lihat ada Pasti mbak Pasti mereka mempunyai Di luar pelatihan kami Ya secara formal Mereka itu tetap Mengadakan pertemuan-pertemuan informal Untuk menyelesaikan tugasnya Seperti itu Jadi ini efektif ya Bu ya Untuk membangun jaring Bukan cuma ketika belajar Formalnya saja Tapi setelah itu Juga tetap Menjaga networking Dan juga koneksi Yang sudah mereka buat Nah Ibu saya juga penasaran nih Terkait dengan Pendaftarannya Mungkin sekarang Pemirsa Balai TV Yang ada di rumah Tertarik Untuk ikut Ataupun mungkin Merekomendasikan program ini Kepada Pimpinan-pimpinan Atau orang-orang yang potensial Untuk mengikutinya Bagaimana Bu Langkah pendaftarannya Kemudian apa Apa saja yang harus dipersiapkan Oke baik Mbak Makasih Untuk pendaftaran Bisa diakses ke Web kami Digileader Cominfo.go.id Nah Kemudian Di sana akan ada Persyaratan-persyaratan tentunya Mbak Nah setelah satunya adalah Mereka diminta Sebelum ikut pelatihan itu Menyusun Motivation letter lah ya Ke essay of statement juga Yang isinya terkait Pengenalan diri Bagaimana mereka Mampu atau tidak Memperkenalkan diri Kemudian Isu tentang transformasi digital Sedikit yang mereka miliki Seperti apa gitu ya Walaupun Ini mau masuk pelatihan Tapi kok disuruh Menulis essay dulu gitu ya Tapi jangan khawatir Kita nanti ada Treatment khusus lah Untuk Affirmative action ya Untuk Wilayah-wilayah Timur gitu ya Nah kemudian yang kedua Eh sorry yang ketiga gitu ya Selain tadi Isu tentang transformasi digital Juga Pemikiran mereka Motivasi dan tujuan mereka Yang mengikuti pelatihan Dan yang keempat Rencana kontribusi mereka Setelah mengikuti pelatihan Jadi Motivation letternya Ya Essay of statementnya Berisi Empat hal itu Empat hal itu yang akan kita lihat Nah kalau untuk Pulau Jawa gitu Katakanlah memang Kandidatnya banyak Tentu kita akan Strik tuh Kepada empat poin itu gitu ya Tapi kalau untuk timur Nah untuk timur kan mungkin Kita agak Agak kasih affirmative lah Nanti pada saat Penentuan Kelulusan Peserta nih Siapa yang berhak Mengikuti pelatihan ini Itu ada sidang plenu tentunya Di sidang plenu itu akan dibahas Satu-satu tuh mbak Kita akan lihat Pendaftarnya si ini Gitu ya Motivasi statementnya Begini Itu satu-satu Kita Ya Tadi karena Treatmentnya beda nih Gitu ya Pelatihan ini Satu-satu kita Koreksi essaynya Gitu ya Layak atau tidak Seperti itu Kalau dari tahun 2021 Apakah mekanismenya sama Ibu? Sama Sama seperti itu Ada proses seleksinya Kemudian tadi juga Beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan Kalau dari tahun 2021 Bisakah Ibu menceritakan Kepada kami Contoh-contoh misalnya Ide-ide peserta terkait transformasi digital Ide-ide seperti apa Yang ingin mereka kontribusikan ke Indonesia Ataupun contoh-contoh Rencana aksi yang ingin mereka lakukan Itu seperti apa Bu kira-kira? Contohnya misalkan Mereka yang bekerja Gitu ya Terkait dengan Apa Jadi Kontribusi mereka Diarahkan Gitu ya Untuk apa yang mereka akan buat Di Apa Satuan kerja mereka Gitu ya Setelah mengikuti pelatihan ini Gitu ya Dari itu Rencana-rencana aksi Apa Rencana kontribusi setelah mengikuti pelatihan Itu bagus-bagus sih Mbak Bagus-bagus Gitu ya Akan membuat misalkan Akan mengarahkan kepada suatu sistem Model bisnis baru Di satuan kerjanya Seperti itu Itu salah satu contohnya Oke Berarti memang Disini dibutuhkan inovasi-inovasi ya Bu ya Yang harus dilakukan nantinya oleh peserta Kemudian juga dengan memanfaatkan Networking yang sudah didapatkan melalui Pelatihan ini Nah Tantangannya apa Bu? Sebagai Ibu dan tim yang mempersiapkan acara ini Kemudian juga sampai sudah melakukan penyelesaian Penganggaraannya Dan kemudian dilanjutkan di tahun 2022 ini Tantangan dan kendala-kendalanya Kemarin seperti apa Bu? Tantangannya Ya tadi Karena Pembelajaran online ini Gitu ya Mbak ya Pembelajaran online ini ternyata lebih melelahkan Sebenarnya daripada offline gitu ya Mereka Harus Ini kan Stand by Tantangan banget tuh Mbak Kalau pembelajaran online Kemudian Selanjutnya Kalau Kemarin karena memang Pelaksanannya itu di akhir tahun ya Akhir tahun Jadi Masing-masing Instansi Saya pikir Akhir tahun tuh lagi sibuk-sibuknya ya Jadi itu Jadi mudah-mudahan sih Tahun ini kita lebih baik Menyelenggarakannya tuh Di bulan Juni Sehingga tidak di akhir tahun Yang Biasanya kalau pemerintah di akhir tahun Itu sibuk sekali gitu ya Kitanya juga sebagai penyelenggara Yang Jadinya Tantangannya luar biasa Kalau Mepet-mepet akhir tahun Jadi kita lebih di awal nih Mbak Mulainya sekitar Juni Seperti itu Nah batas pendaftarannya Untuk di tahun ini Kapan Bu? Kita akan buka April akhir ya April akhir atau awal Mei gitu Kalau untuk yang AWS Kita sudah buka nih Oke Untuk yang AWS mungkin perlu Saya sampaikan Saya informasikan Untuk yang pelatihan dengan Mitra Amazon Web Service ya Itu Mula pendaftarannya sudah Tahap 1 sudah ditutup Kita buka lagi tahap 2 perpanjangan Sampai 16 Februari Eh sorry Maret 16 Maret gitu ya 16 Maret Dan Ya Kami berharap sih Seleksi yang pertama sudah Setelah ditutup 16 Maret ini Akan ada seleksi yang kedua Target kami 150 orang Dan mulai pelatihannya Tanggal 31 Maret Sampai 27 April Ini yang terdekat Ya Untuk para Level Minimal Eselon 3 ke atas Atau koordinator Berarti masih ada waktu ya Bu ya Kalau untuk sampai 16 Maret ini Satu lagi Jabatan fungsional Tertentu Tingkat Madya Itu boleh juga gitu Jadi Seperti itu Jadi kami mengajak Pemirsa Bali TV Yang ada di rumah Untuk yang tertarik Silahkan langsung bisa Mengunjungi website yang tertera Dan juga akun Instagram Dan nanti bisa melakukan Proses pendaftaran Jangan kemana-mana pemirsa Kami akan kembali Sesaat lagi Pemirsa Bali TV Kembali lagi masih dalam dialog interaktif Dengan topik kita Mencetak pemimpin digital bersama Digital Leadership Academy Kementerian Komunfo Republik Indonesia Bersama dengan Ibu Nur Azizah SSIMSI Ibu Sisi Tadi sudah menginformasikan Banyak sekali ya Terkait dengan program Digital Leadership Academy ini Sebelum jeda Ibu Sisi menyampaikan Masih ada peluang Yang terdekat Bu ya Dengan batas di tanggal 16 Maret 2022 Kami juga sudah menampilkan Pemirsa Dapat pemirsa lihat Di layar Informasi website Dan juga akun Instagram Silahkan bisa mengecek langsung Ke website maupun di Akun Instagram Ibu boleh diinformasikan Sekali lagi terkait Pendaftaran yang masih Sampai tanggal 16 Maret ini Ibu Programnya seperti apa? Ya program Untuk yang Terdekat ini Ya yang akan ditutup Tanggal pendaftarannya Tanggal 16 Maret ini Terkait dengan Program Nasional Satu Data Jadi untuk mendukung Program Nasional Satu Data Dan Smart City Nah ini Bisa Yang memang Yang bisa Calon peserta itu Bisa mendaftar Di web Digileader Atcominfo.go.id Kemudian jangan lupa Sebelum mendaftar Disiapkan dulu Tuh tadi Esai Esainya ya Nah Esai Terkait dengan Tadi yang sudah saya sebutkan Seperti itu Dan Sasarannya Ya tadi Saya ulang lagi Bahwa untuk yang terdekat ini Ya Bisa diikuti oleh Minimal Pejabat Esalon 3 Atau Administrator Atau Koordinator Dan Jabatan Fungsional Tingkat Media Keatas Nah jadi Kalau Esalon 2 Mau ikut Ya boleh Tapi nanti untuk Esalon 2 Bisa safe juga sih Untuk yang akan datang Dengan mitra kampus Yang luar negeri Yang 8 mitra kampus Ternama tadi Kalau yang Dengan AWS ini Levelnya Minimal tadi yang saya sebutkan Esalon 3 Oke Jadi pemirsa Masih ada kesempatan Dalam waktu dekat ini Sampai dengan 16 Maret 2022 Silahkan Jika memang Sudah memenuhi kriteria tadi Bu ya Bisa langsung Untuk mendaftar Kami juga kembali Mengundang Anda Pemirsa Bali TV Untuk ikut berinteraktif Bersama kami Di nomor telpon 0361-894-8400 Atau di 0361-894-8400 Ibu Sisi Bisa sedikit Lagi memberikan motivasi Bu Kenapa nih Para peserta Harus ikut mendaftar Apa saja manfaat-manfaatnya Dan Kebetulan ini Dengan mitra-mitra Yang luar biasa ya Bu ya Jadi silahkan Bu Untuk memotivasi peserta Terutama yang Berada di berbagai wilayah Di Indonesia Bukan cuma wilayah-wilayah tertentu saja Bukan cuma di Jawa Tapi di wilayah-wilayah lain Silahkan Bu Iya Jadi program Digital Leadership Academy ini Memang program yang Tadi diperuntukkan untuk Level pimpinan ya Level pimpinan Dan Tentunya bermitra Kami dalam penyelenggaraan ini Bermitra dengan 8 kampus ternama ini Mereka merupakan Kampus-kampus yang Top 20 rank ya Jadi rankingnya itu 20 Dari atas Jadi ini sangat Kapan lagi gitu ya Kita belajar Dengan kampus-kampus ternama Mendapatkan sertifikat Sertifikat completionnya Dari kampus ternama Dan kita bisa bertanya banyak Tentang substansi-subtansi Best practice Yang mereka sampaikan Gitu ya Di Apa Di pelatihan-pelatihan tersebut Kalau untuk Pemimpinnya sendiri Tadi Ibu sempat menyampaikan Bahwa ada Rencana aksi Dan setelah mengikuti Pelatihan Tidak berhenti di sana saja Boleh Ibu sedikit lagi Disampaikan kepada Para pemirsa Yang mungkin ada yang baru bergabung Silakan Ya jadi Pelatihan ini Kita berharap Bahwa pelatihan ini Bukan hanya sekedar pelatihan Tetapi ada Kontribusi Kontribusi setelah Mengikuti pelatihan Yaitu Kita ingin Ujungnya Adalah kalau dengan 8 mitra kampus Tadi adalah menyusun Policy Brief Yang akan Diimplementasikan Tentunya Penyusunan Policy Brief ini Berangkat dari Permasalahan-permasalahan Yang memang mereka Gali Dari Lokus mereka Gitu ya Lokus nanti Masing-masing kelompok Menentukan lokus-lokus Yang akan mereka Jadikan Projek mereka Seperti itu Dan Manfaatnya Tentunya sangat Bermanfaat tadi Selain mereka juga Menambah ilmu Jejaring Ya Tadi yang sudah saya Sampaikan bahwa Tahun lalu Gitu ya Peserta ini Peserta alumni Digital Leadership Academy Ini membuat suatu Asosiasi pemimpin Digital Indonesia Itu dalam rangka Mereka berkolaborasi Bersama Mendukung transformasi Digital di Indonesia Tentunya Itu sangat Luar biasa Bagi saya Apalagi ini juga Memang didukung Presiden Jokowi Bu ya Programnya sebagai Program unggulan Dan juga Program yang Sangat-sangat Strategis Baik Terakhir Bu Untuk menutup Sesi kita nih ya Tidak terasa 60 menit sudah Kita berbincang-bincang Terakhir bagaimana Harapan Ibu Dan juga tim Atas penyelenggaraan Ini terutama Di tahun 2022 Bagaimana Dari tahun 2021 Kemudian juga Untuk mempersiapkan Di tahun 2022 ini Harapannya seperti apa Silahkan Baik Makasih Mbak Amhya Jadi Kami berharap Di tahun ini Bahwa Peserta Digital Leadership Indonesia ini Lebih merata Lebih merata Untuk Seluruh Indonesia Kalau tahun lalu Masih 70% Senter konsentrasi Di Pulau Jawa Kami berharap Ini menyebar merata Dan harapan kami Bahwa pelatihan Digital Leadership Academy ini Ya memang Menjadi pelatihan Yang Prestis ya Mbak Kalau mungkin Lemhanas punya Dengan Apa Pelatihan Pemimpin Yang Kepemimpinan Dalam hal Ketahanan negara Nah ini dari Dari sisi Digitalnya Seperti itu Oke Kami juga Sama-sama berharap Mudah-mudahan Pelaksanaannya bisa Berjalan dengan Lancar Kemudian juga Proses Pelatihannya Dari awal Sampai akhir Bisa berjalan Dengan sukses Dan juga Setelah pelatihan Ya Ibu ya Semoga nanti Rencana aksinya Bisa dilaksanakan Dengan baik Dan juga Bisa adanya Kolaborasi Dari berbagai Pihak tadi Terima kasih banyak Ibu Sisi Sudah berbincang-bincang Bersama Dan pemirsa Mudah-mudahan Tadi perbincangan kita Dengan topik Mencetak pemimpin digital Bersama Digital Leadership Academy Kementerian Kominfo RI Bisa bermanfaat Untuk kita semua Saya Agung Mia Pamit undur diri Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima 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 Terima